Get it how you livin', 10 toes in when we standin' on business I'ma make step up, 100 ground methods Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, bagaimana kabarnya kawan-kawan semua Dimanapun kalian berada, pastinya baik dan saya doakan kawan-kawan semua Agar sehat selalu ya Nah, untuk video kita hari ini Kita akan bahas mengenai bocoran event terbaru Yang berkemungkinan ini untuk eventnya Side event atau event pendamping guys Yang mana? Untuk eventnya yaitu event UCL guys Dan, tapi sebelum itu, sebelum kita bahas ya Bagi kawan-kawan yang belum subscribe Silahkan subscribe dulu ya Dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya Agar kawan-kawan semua tidak ketinggalan video menarik selanjutnya guys Dan satu lagi, jangan lupa untuk dikasih like-nya juga ya Oke, bagi yang sudah saya ucapkan terima kasih banyak guys Dan, pertama-tama, tanpa bahasa-bahasa channel-channel lagi Langsung saja kita menuju ke kalender FC Mobile Yang dimana untuk kalender ini tidak ada bocoran mengenai event UCL guys Ya, disini tanggal 14 Kemungkinan untuk event UCL-nya nanti Ya, tidak ada, hanya ada event Ballon d'Or aja guys Untuk hitungan mundur ya Ya, kemungkinan untuk event UCL ini side event guys Atau event pendamping Nah, selanjutnya kita akan menuju ke Artemi guys Sudah memberikan bocoran mengenai kisi-kisi Dari event UCL nanti guys Ini promo fase Liga UCL Hadir minggu depan OVR maksimum masih 103 Untuk OVR-nya maksimum masih 103 guys Dan, berkemungkinan juga akan ada kenaikan OVR guys Seperti event-event UCL di waktu-waktu yang lalu Dan, ini juga ada dari FC Mobile Forum Ya, this Thursday atau hari Kamis guys Ya, berkemungkinan hari Kamis akan rilis event UCL guys Kita nantikan aja Ini dia selanjutnya RTTK Ini yang saya katakan tadi Berkemungkinan akan naik OVR Sesuai dengan performa di dunia nyata Untuk pemainnya guys ya Seperti berkaca dari event UCL-UCL sebelumnya Kalau sejak di FIFA Mobile dulu Ada yang namanya RTTK Atau pemain yang bisa naik OVR Sesuai dengan performa di dunia nyata Baik itu striker, pemain belakang, dan lain-lain guys Nah, ini dia untuk sedikit bocoran atau konsepan guys Dari Georgie Design Jangan lupa kalian follow juga Ini ada Carlos Puyol bertopeng Luis Vigo Dan, ini bentukan untuk Rolling Screen-nya ya Ini baru konsepan guys Belum fix dari Resminya Ini masih buatan fans Ya, cukup bagus juga guys Bernuansa biru untuk UCL guys Oke, kita lanjut Disini juga ada Main chapter-nya Ada juga reward chapter-nya guys Pastinya ada Mas Cerano juga Ya, kita nantikan aja Ini bagus sekali guys Untuk warna-warnanya Biru ke hitam-hitaman Untuk identitas dari UCL di dunia nyata Pastinya guys Dan ini ingat Ini baru Konsepan dari fans guys Dan ada juga pastinya Star Pass-nya guys Kalau side event Mini Star Pass lah ya Dan ini ada juga RTTK UEFA Champions League Dan Pemain terbaik bulanan Juga ada guys Ya, kita nantikan aja ya Untuk OVR-nya Berkemungkinan 103 sudah pasti guys Dan untuk RTTK Kemungkinan akan naik OVR Seperti yang dulu-dulu Sesuai dengan Performa nyatanya Baik itu Plus 1 Plus 2 guys Ya, kita nantikan aja Untuk event UCL ini Oke, selanjutnya Ini gambar selanjutnya guys Ada juga yang Di bagian toko pastinya Dan Extra Time ini guys Extra Time Atau Market Peak ya Dan dibuatkan oleh Jorgy Design Ya, masih Ini masih konsep Untuk Yang resminya Kemungkinan Besok guys Besok Paling tidak Besok sudah Ada bocoran Tipis-tipis lah ya Untuk Event Side event UCL Ini guys Kita nantikan aja Besok Oke, ini bagus sekali guys Untuk Hadiah-hadiahnya ya OVR-nya tinggi-tinggi Dan berkemungkinan Untuk OVR ini Tidak ada guys Kemungkinan hanya Sampai OVR 103 Ya, sudah pasti 103 aja Dan Selanjutnya Ini Ya RTTK Tadi Normal Normal Player Card Dan ini Untuk plus 1 Bisa Naik Tergantung Performa Dan timnya Juga Menang guys Untuk plus 1 Plus 2 Kemungkinan Hanya sampai Plus 2 Saja ya Kalau berkaca Dari Event-event Sebelumnya guys Event-event UCL Sebelumnya Oke, disini Kita lanjut Ke gambar yang selanjutnya Yaitu Prediksi-prediksi Pemain-pemain Yang bakalan Hadir guys Ini Ada Finisius Junior Gio Keres Yang sedang Naik daun sekarang Ada Herling Haaland juga Sudah lama guys Sudah tidak hadir ya Lewandowski Rafael Emiliano Martinez Martinez Ada juga Martinez Juga Martinez Striker Dan Martinez Keeper Guys Emmery Florian Wears Olysee Luis Dias Bukayo Saka Malen David Sisko Dan Lang Guys Ini dari Al Sko E Underscore Mobile Guys Ini kita Nantikan aja Untuk pemain-pemainnya Besok Sudah Kemungkinan Akan Rilis Tipis-tipis Untuk Pemain-pemainnya Guys Oke Selanjutnya Ini Masih Icon Guys Ini Icon Ya Ada Teori Henry Caya Ture Ronaldinho Sudah Lama Sekali Sudah Tidak Keluar Kart Terakhir Copa Iker Kasilas Beckham Nesta Morientes Cole Dan Carvalho Guys Kita Lihat aja Besok Untuk Ikonnya Pastinya Keren Keren Untuk Ikonnya Yang Kita Nantikan Yaitu Ronaldinho Guys Over Tinggi Ronaldinho Pastinya Sangat GG Sekali Oke Ini Dari Madrid Lista Guys Ada Erling Haaland Florian Wears Jan Oblak Kamavinga Eder Militau Yang baru Cedera Kemarin Dan Ada Turam Juga Darindesh Yang Sangat GG Dan Masih Banyak Lagi Ada Malen Juga Ini Kita Lihat Aja Untuk Pemain Pemain Kemungkinan Akan Ada Bocor Besok Paling Lambat Hari Rabu Malam Paling Lambat Ini Dia Tim Duanya Ada Rafi Nya Harry Ken Bukayusaka Pedri Dan Barkola Juga Ada Sobos Lai Bremer Dan Gravenberg Yang Kita Lihat Ada Lokman Juga Mantap Sekali Untuk Pemain Pemain Pastinya Lagi Lagi Untuk OVR Masih Mentok Di OVR 103 Dan Berkemungkinan Juga Untuk Event Ballon d'Or Keselanjutnya Akan Naik OVR Kemungkinan Sampai 105 Tapi Belum Pasti Juga Perkiraan Saya Aja Akan Naik Ke 105 Karena Event Sangat Keren Sekali Event Ballon d'Or Event Pemain Pemain Terbaik Dunia Yang Ada Disitu Oke Lanjut Kita Melihat Teman Pemain Lain Maldini Sudah Lama Tidak Hadir Guys Van Basten Zanetti Sir Bobby Charlton Botraguino Kakah Berkam Dan Kapu Juga Swain Stiger Lineker Van Versie Rooney Dan Masih Banyak Lagi Guys Ini Untuk Pemain Pemain Yang Paling Kita Nantikan Maldini Sudah Selama Juga Terakhir OTS Dan Pampas Stryker Gacor Guys Yang OVR 99 Sangat Gigi Sekali Apalagi Yang Tidak Gaget Siam Maldini Dan Sir Bobby Charlton Brod Gulit Juga Sudah Lama Tidak Dibuatkan Car Barunya Guys Kita Nantikan Aja Untuk Pemain Pemain Paling Lambat Hari Rabu Malaman Hari Rabu Malaman Untuk Sekarang Itu Untuk Bocoran Bocoran Atau Konsepan Konsepan Event Terbaru Site Event UCL Nah Untuk Selanjutnya Kita Akan Gacha Disini Gacha 3000 Permata Di hari Ini Mudah-mudahan Dapat Yang Lumayan GG Guys BR 101 102 Son Dembele Socrates Itu Target Utama Kita Guys Oke Langsung Anjah Tanpa Nunggu Nunggu Caya Kita Gaskan Guys Oke Ini dia Untuk Pemain Yang Kita Dapatkan Di hari Ini Oh Jerman Striker Nis Siapakah Untuk Pemainnya Oh Yusofa Mokoko Ya Oper 99 Lumayan Guys Bisa Dijadikan Market Pick Atau token Extra Time Ya Sepertinya Itu Aja Guys Untuk Video Kita Hari Ini Jika Kauan-kauan Semua Menyukainya Jangan Lupa Like Comment Share Dan Subscribe Dan Jika Ada Yang Menambahkan Atau Yang Bertanya Silahkan Aja Ketik Di kolom Komentar Di Bawah Saya Akhiri Jika Ada Kesalahan Atau Kekurangan Saya Mohon Maaf Guys Saya Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Stay safe Stay cool Stay awesome Dan Bye Bye Semua Dadah